Intro Hai girls, balik lagi dengan Selfie Usagi di Beauty Duty Nah, kali ini aku mau ngasih lihat kalian gimana sih caranya bikin masker yang gampang, affordable dan semua bahan-bahannya kita udah punya di dapur jadi aku tuh mau bikin masker dari 3 minuman yang kita tuh suka minum hampir tiap hari yaitu kopi, teh, dan susu yuk kita coba oke, untuk masker yang pertama aku mau bikin masker kopi kenapa sih kopi? karena kopi itu scrubnya tuh bisa membuka pori-pori kita yang tersumbat sehingga kotoran pada wajah kita tuh bisa langsung bersih deh gitu terus bisa mencerahkan kulit juga lalu kandungan asamnya bisa untuk eksfoliasi alias mengangkat sel kulit mati juga bisa untuk menyamarkan garis-garis halus di wajah selain itu bisa mencegah risiko kanker kulit karena kopi itu bisa ngurangin efek paparan dari sinar UV tapi inget ya, tetap harus pakai sunblock terus kafein juga dapat menghilangkan mata panda dan bisa kayak ngurangin bengkak gitu loh jadi yuk kita coba bikin masker kopi sekarang oke, jadi ini bahan-bahan yang kita butuhkan kalau kita mau bikin masker kopi kopi bubuk boleh merek apa aja cukup 2 sendok makan dan yogurt yang plain juga cukup 1 sendok makan aja kita campur aja lalu setelah itu udah boleh kita taruh di wajah kita diolesin aja oke, sekarang kita lanjut masker kedua yaitu masker susu masker susu ini aku suka banget soalnya masker susu itu bisa mencerahkan kulit dan menyamarkan bekas jerawat kebetulan kan aku banyak bekas jerawatnya masih banyak banget nih jadi aku lumayan suka deh tuh masker susu ini terus bisa ngangkat sel kulit mati juga dan bisa menghaluskan kulit lalu karena susu bisa bikin kulit lembab jadi dia juga bisa bikin apa ya jadi gak kering gitu loh kulit kita lalu dia punya vitamin E yang dapat meremajakan kulit mengencangkan kulit jadi bisa mencegah penuhan dini dan juga mengatasi jerawat dan menghilangkan komedo oke, yang kedua kita mau bikin masker susu kita cuma butuh susu bubuk putih madu dan air secukupnya kita campurin ya susunya kita taruh 5 sendok makan madunya cukup 1 sendok makan aja terus kita kasih air secukupnya jangan terlalu cair ya kita aduk sampai rata oke, yang terakhir kita mau bikin masker teh hijau inget ya harus teh hijau loh gak boleh teh yang lain kenapa teh hijau? karena teh hijau tuh punya antioksidan yang tinggi sehingga bisa melindungi sel-sel dari dampak radikal bebas lain itu yang kedua bisa membantu menghilangkan bintik hitam yang ketiga menghilangkan beruntusan dan jerawat lalu mencerahkan wajah lalu bisa menghilangkan mata panda dan meningkatkan produksi kolagen juga lalu bisa menghilangkan polusi dan kotoran dari wajah kita dan juga mencegah penuhan dini oke, untuk masker yang ketiga kita mau bikin masker teh hijau yang pertama kita butuhkan adalah daun teh hijau terus ada segelas air panas lalu ada madu pertama-tama kita taruh airnya dulu di teh hijau sebentar ya pelan-pelan panas banget soalnya terus kayak kita aduk di teken-teken gitu loh oke, ini kan udah lumayan lemes nih daunnya udah nggak kering lagi kan terus kita sisihin dari airnya airnya jangan ikutan taruh di mangkuk yang berbeda ini daunnya harus teh hijau ya nggak boleh teh yang lain setelah itu kita kasih madu satu sendok aja udah deh kita aduk sampai rata nah gimana kalian udah liat kan gimana cara bikin maskernya gampang banget kan jadi udah nggak ada lagi alesan buat kalian untuk nggak ngurusin kulit wajah kalian ya soalnya semua udah ada di dapur nah udah gitu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk komen di bawah terus boleh loh kalian kasih aku masukkan mau bikin apa video ke depannya yang masih relate sama beauty jangan lupa like share dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe plus taluan supaya kalian nggak ketinggalan lagi video-video beauty duty aku servius lagi sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax